Halo guys, sahabat, dimanapun berada, selamat pagi ini. Salam sehat selalu di situasi yang dingin. Semoga tetap melakukan aktivitas dengan sangat bersemangat ya. Nah, kegiatan hari ini kita lagi mencari kesibukan sedikit. Belesin dapur, tak bocor-bocor, ikuti terus ya. Tersama dengan Pak MP, Pak MP ini serba bisa loh. Tukang, kayu. Nah, selain bisa makan ya, yang penting kerja apa aja juga bisa ya. Soalnya kalau makan nanti tertunda di dalam. Ada yang bagian prosesnya. Seperti ayam di wastafel ini. Sekali check in. Check out kebanjiran di mana-mana. Jadi, saya ganti semua aja nih. Ganti baru. Biar tamu yang datang nyaman ya. Jadi itu intinya tuh kita tuh harus peka lah. Jangan hanya duitnya aja yang masuk ya. Tapi keluar juga harus. Biar nanti bagian dari servis ini. Ya, biar nanti juga semua dikasih kelancaran. Ya, barokah. Oke, teman-teman yang mau main ke vila, boleh ya. Tanya vila walaupun lama ya. Tapi kebanyakan tamu itu senang suasananya. Nah, anginnya juga bencang. Hadam sekali lokasinya. Ya, ya kan. Vila jadul nih. Tapi mantul ketama efek. Jadi tuh nuansanya tuh batu alam, kayu ya. Orang padang atau medan. Maaf. Ini sangat cocok sekali dia. Besar. Luas area itu 3.600 meter guys. Bersama dengan Pak Jajang di pagi hari ini. Hari Kamis. Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Kita spill sedikit ya. Fasilitas yang didapat tamu. Ada aqua galon. Satu hari satu. Air panas ya. Kutukas. 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 Kiring-kiring. Kopen. Jadi teman-teman yang mau datang. Itu terutama yang berkeluarga. Bisa muat ya. Berapa. 3-40 orang. Masih bisa muat. Mari ngopi ya guys. Jangan lupa ngopi ya. Di cuaca yang dingin ya. Kopi membuat kita. Sadar. Seketika. Belancar. Otak untuk memikirkan. memikirkan ide-ide yang somberlang. Ya gak guys. Hehehe. Selamat menikmati.